Sementara untuk di Semarang, pemerintah kota Semarang juga sudah mempersiapkan antisipasi untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, salah satunya dengan menggelar pesta Tahun Baru secara daring. Seluruh kegiatan juga dilakukan dengan pembatasan kapasitas. Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, mengatakan pada Tahun Baru ini tidak akan menggelar acara secara langsung, namun hanya secara virtual dan terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Acara akan digelar serupa dengan Semarang Night Carnival yang digelar beberapa hari lalu. Pemkot Semarang juga telah memiliki standar operasional sehingga telah siap jika untuk menyelenggarakan acara besar. Kemudian, yang kedua, bahwa masyarakat kita tak emang. Ini memang untuk menjaga kestabilan saja sebetulnya. Pemerintah dalam alih semua stakeholder yang ada di Kota Semarang ya sudah harus turun ke bawah untuk apalagi memberikan perhatian kepada tempat-tempat yang berkelumun, tempat-tempat apalagi hiburan dan lain sebagainya. Palingnya seperti itu nanti yang kita lakukan. Jadi tim mulai dari pemerintah Kota Semarang, kejamatan, kelurahan, babisa, babimkap tim, semua harus terpadu turun ke bawah untuk memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat, sosialisasi agak kemudian protokol kesehatan. Dan sampai sekarang pun kita masih berjalan. Terima kasih.